Intro Hai Re, ya apa kabar Re? Uma, ketemu Manecar Ayas ini Bini dan saya Cynthia Nah aku akan collab sama Cynthia untuk bikin looks ala jadul Jadi ini terinspirasi dari looksnya emakku Jadi kalau kalian punya emak jangan lupa di tag video ini ke emak kalian biar beliau nostalgia Kita ingat masa mudanya dulu ya Itu loh biar kayak wah iyo iyo gitu loh misalnya ya Terus ngomong-ngomong nostalgia, kita juga terinspirasi sama albumnya Calvin Jeremy yang judulnya nostalgia juga Keren banget lagu-lagunya Dilih tahun ini ya? Yes Jadi aku buat ini juga terinspirasi sama dia Keren banget pokoknya Oke oke pelagunya Nah biar kita sama-sama tambah bernostalgia maka aku akan pakai barang-barang ini Ini adalah makeup-makeup kosmetik jaman dulu Yang sampai sekarang masih bertahan Iya Jadi gak kalah yang baik sama produk baru ya Yes Jadi ini tuh wes dari zamannya mama kita dulu ya Kita akan makeup pakai makeup-makeup ini ya Gimana perasaan? Yaudah kita mulai aja ya Yeay Seru banget gak sih Ini dubbingnya ya Sambil aku tuh kayak ketawa-ketawa sendiri gitu Soalnya produknya tuh bahwa bener-bener lawas ya Ya emang bukan yang lawas banget ya Tapi yang menurutku lawas Ini kita mulai dari pelembab Pelembabnya ini pakai Viva Bungkong Dan aku ngerasanya cuma sesuatunya ini Pelembab yang jadul yang aku temukan ya Kalau kalian tiba-tiba kepikiran apa gitu bisa komen ya di bawah ya Gak ada tuh yang namanya mengecilkan pori-pori Primer Matte Tapi sejaman dulu gak ada Yang ada cuma pelembab bungkongnya Viva Nah ini untuk foundation aku pakai Olary Olary ini foundation yang menurutku wanginya tuh kayak Kelly Tapi juara banget ketahanannya dengan melembabkan kulit Ya kalian harus coba ini foundation Memang banyak banget sih yang kayak Viva juga Cuman aku pingin semua produk tuh bisa masuk di sini ya Jadi aku ambil berbagai macam produk foundation Tapi kalau kalian ada saran-saran inget gak sih Ibu kalian dulu pakai foundation apa? Komen ya Bedak Viva ya ampun Kuning banget sih Cuman ya aku jadi inget kayak bedak ini tuh direnteng di pasar ya sih Terus rembukku ya Sponnya gak ya Rembuk sih gede ku mau ya Ya ampun jaman dulu banget ya gak sih Yes aku tau kalian pasti bilang Kenapa gak Viva gitu ya Aku udah terlalu lama eh terlalu lama Udah terlalu sering pakai Viva Kali ini aku pingin pakai vanbo ya Secara vanbo itu belakangan jadi Penciles favoritku Soalnya dia tuh semacam keras dan warnanya tuh gak merah ya Jadi kayak cocok untuk alis-alis yang pinginnya natural Nah jaman dulu tau dewe alisnya nyelirit alias kecil tajem menuki Nah aku gak bisa bikin menuki-menuki banget Kalian tau sendiri ini alisnya si Cynthia Itu lumayan turun Jadi ini adalah bentuk maksimal yang aku kondisikan untuk alisnya dia ya Tuh alis kade Banyak banget memang pilihan eyeshadow yang lain Cuman aku ini punyanya cuman latulip ya Bisa aja Sari Ayu sama Viva lagi ya Ya gak apa-apa lah ya Tapi disini aku pakai latulip Istilahnya jaman dulu 80an Itu eyeshadow nya tuh lumayan kayak berani Gak ada gradasi pakai crease nya warna apa Atau warna apa Dia tuh kayak cuman dua warna Jadi kalau gak warna terang Juga warnanya tuh yang jereng gitu Yang warna biru atau apa Terus rasanya cuman di belakang aja Warnanya lebih gelap kayak gitu Jadi ya cuman ngeblok-ngeblok gitu loh Nah ini aku pakai warna shimmer putih Aku tahu jaman dulu gak ada sih eyeliner yang pakai kayak cair gitu Atau spidol ya Adanya yang kayak pensil ya Cuman disini aku pakai brandnya Mirabella Ya ampun Mirabella pek Itu loh yang warnanya ungu tau gak sih Dia ini punya eyeliner kayak spidol tuh Dan oke banget aplikatornya ya Karena dia tuh kayak ujungnya itu kayak lumayan gede Jadi enak banget buat mengaplikasikan eyeliner Aku amazed banget ya Ya Mirabella punya produk yang kayak gini Nah bagian bawah karena aku gak pakai eyeliner pensil Aku ngeblanknya pakai eyeshadow warna hitam Nah setauku emang kayak riasan tahun dulu ya kayak 80an gitu Dia itu gak ada yang namanya waterline putih Barbie Itu gak ada ya Adanya itu waterline hitam supaya warnanya lebih tegas Karena dia gak main-main di eyeshadow Jadi gak variatif gitu loh Jadi yang penting matanya tajam gitu Nah saya gak tau ya Jaman dulu ada mascara apa enggak Ini aku pakai mascaranya si Purbasari Ya Purbasari juga merupakan salah satu merek Yang kayaknya dari zaman dulu juga udah ada ya Ya itu biasanya itu kayak diperawatan kayak lululululur Kayak gitu-gitu kan Ingetku kan Nah disini dia punya mascara Jadi aku pakai maskaranya Purbasari Terus ini blush onnya juga aku pakai blush onnya Purbasari Dan warna yang aku semat kenal warna yang pink ya soking pink gitu Jadi kayak biasanya orang-orang tuh istilahnya kalo gak pake blush on Kalo abang-abangnya pipinya kayak gak abdol ya Jadi pake lah itu blush on Tapi gak ada tuh the blush on panas dingin demam gak ada Jadi ada di pinggir-pinggirnya Nah ini sebenernya optional aja aku pakein apa Apa ini semacam bulu mata ya Bulu mata emang jaman dulu gak ada bulu mata sih Cuman yaudah lah biar detak Nah looksnya sebenernya udah selesai Jadi aku tinggal finishing Jadi kayak alis ini tak tajam-tajamin Terus ini aku tajam-tajam bedak Sebenernya aku tuh pingin pake bedak mark Kayak marks Yang tuh webel yang kuning itu loh rek Nah itu aku pingin banget Cuman aku gak ada Jadi aku pake bedaknya yang ini yang udah compact Ini buat teens Jadi untuk remaja jadi marks teen ya Dia warnanya gak ada Jadi warna putih gitu aja sih Nah ini bisa aja buat temen-temen yang masih remaja tuh pake bedak ini Nah ini aku sekarang ke lipstick ya Sudah selesai dan aku pake paletnya Ella Tulip Yang sangat terambat-sangat light Dengan zaman dulu sampai sekarang By the way sampai sekarang Ini aku pake yang versi nude gitu Jadi aku pake nude terus dia tuh kayak agak glossy Jadi aku campur gitu Dan akhirnya jadilah lips kita kalitnya Nggak afdolabel Kalau kita tuh gak pake lipstick merah ya kan Sebenernya iconnya adalah di lipsticknya ya Mereka tuh kayak Lebih konsen ke lipsticknya gitu Lebih stunning di lipstick Tapi ini aku pake sari ayu dulu Sebagai base Karena lipsticknya Revlon itu kurang Yang seri lusur ini kurang Isanya kurang pigmented Jadi aku tambahkan dulu warna merah marun dulu Baru aku tajemin sama si Revlon Akhirnya merahnya bener-bener merona Kawan-kawan Tara Nah ini ada dua looks Kalian suka yang mana Dan kalian inget looksnya siapa Ayo kita komen di bawah Produk-produk apa sih yang bikin kalian inget jaman-jaman dulu Kita tunggu komennya di bawah Oke Tara Sekian dulu video dari kami Jangan lupa Rek Like mau ngasih tau ide Ide yang bagus Yang lucu Yang keren Bisa di komen di bawah Jangan lupa ya Jangan lupa juga untuk Like, subscribe, dan komen Jangan lupa follow instagramnya ini di Loplang Dan Sintia Dirama Ya baik Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Bye